Pembangunan Perkantoran Terpadu Blok Office Kota Batu di Jalan Panglima Sudirman menjadi proyek multi-years yang dimulai tahun 2014 tertuang dalam sambutan wali Kota Batu di Sidang Baripurna Persetujuan DPRD terhadap Raperda Perubahan APBD Kota Batu tahun 2013. Hal ini dilakukan karena tak kunjung selesainya pembangunan mega proyek dengan total anggaran Rp164 miliar selama tiga tahun terakhir ini. Dalam sambutannya wali Kota Batu, Edi Rumpoko kembali mengungkapkan semangat mewujudkan perkantoran terpadu ini adalah untuk efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan selain juga untuk memudahkan pengawasan. Sebelumnya di tahun 2011, Pemkot Batu telah mengucurkan dana sebesar Rp34 miliar. Di tahun 2012, Pemkot Batu berencana mengucurkan kembali anggarannya sebesar Rp32 miliar untuk merampungkan pembangunan gedung pada Blok A. Selain untuk finishing gedung A juga untuk pembangunan taman atau landscape, pembangunan jalan dan mebler. Dengan harapan pertengahan tahun 2012, gedung utama perkantoran terpadu itu sudah akan rampung dan bisa langsung ditempati seluruh SKBD. Sehingga tidak ada lagi kantor SKBD yang harus mengontrak. Namun demikian rencana Pemkot Batu untuk menyelesaikan pembangunan Blok Office pada tahun 2012 dan tahun 2013 batal karena adanya pergantian regulasi hukum.